Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun, umat Sofian Anif angkat bicara terkait aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa pada selasa 21 Maret lalu. Sofian Anif menepis anggapan kedatangannya ke umat hanya untuk mencari makan. Dirinya ditunjuk oleh PP Muhammadiyah untuk memperbaiki manajemen umat. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun atau umat Sofian Anif di hadapan awak media beberapa waktu lalu. Sofian Anif sudah mendapatkan dokumen dari tuntutan para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa pada selasa 21 Maret 2023 lalu. Sofian yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS menjelaskan duduk perkara terkait kisruh yang terjadi di umat. Ia menjelaskan kedatangannya untuk menggantikan Mujahidin sebagai Rektor umat sebelumnya atas penunjukan oleh pengurus pusat Muhammadiyah. Penggantian Rektor dan manajemen ini karena PP Muhammadiyah memandang selama ini umat sebagai perguruan tinggi berkembang sangat lamban dan cenderung redup. Atas kondisi itu PP Muhammadiyah merasa perlu untuk memperbaiki manajemen kampus. Berikan informasi tentang perkembangan umat yang tadi termasuk kategori sangat lamban, bahkan kata-kata lainnya redup, stagnan, termasuk kategori perguruan tinggi kecil yang tidak berkembang, maka PP memiliki kebijakan untuk menggantikan Rektor. Saya lah yang diangkat, seperti bahan pertama karena UMS dekat lokasinya, UMS menjadi perguruan tinggi pembina dan secara finansial UMS juga mampu dan yang berikutnya adalah UMS punya pengalaman sebelumnya. Sofian juga menegaskan UMS datang bukan untuk mengambil alih umat, justru pihaknya datang untuk melakukan pembinaan dan memperbaiki manajemen kampus sehingga menjadi lebih baik. Chris Wanto, CDV, Mediun